Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya abem di pusat tutorial desain gratis asestudio.org sekarang saya akan membuat html editor seperti pada contoh disini jika saya start debugging saya sudah mempunyai tampilan semacam ini oke dan jika saya memberikan html kode saya paste, otomatis saya sudah mempunyai semacam ini dan disini saya bisa memberikan oke, p saya memberikan ini dan font size dan di font size mungkin saya memberikan 14px ke dp font size oke, 18px lalu font weight dan di font weight saya memberikan mungkin bold dan saya akan mempunyai semacam ini dan langsung update dan anda juga bisa memberikan paragraf lagi atau br dan disini anda bisa memberikan banyak lagi dan disini saya membutuhkan sedikit kode dan tutorial ini akan sangat cepat dan langsung saja kita mulai saya tutup preview oke, saya langsung membuat file baru menu cukup file new project dan discard lalu saya pilih window form aplikasi dan disini html editor oke, dan saya klik ok lalu saya mengatur di start position saya memberikan center screen dan namanya oke, seperti itu dan icon oke, seperti itu lalu saya perbesar mungkin semacam ini dan disini saya mau memberikan panel dan di panel saya memberikan dock di tengah lalu saya memberikan split container dan disini saya memberikan label satu dan fontnya saya perbesar mungkin 15 oke, dan namanya di label saya memberikan html kode oke kode html dan saya copy lalu saya paste dan saya berikan di kanan dan disini adalah tampilan oke, tampilan html dan saya sudah mempunyai semacam ini lalu disini sebelah kiri saya memberikan read text box oke dan saya memberikan seperti ini dan saya membutuhkan web browser di sebelah kanan dan saya letakkan seperti itu oke hanya semacam ini dan disini saya hanya memerintahkan di ini oke saya memilih di read box tag dan oke saya mengatur mungkin fontnya saya memberikan font mungkin 16 oke mungkin 16 dan disini mungkin saya memberikan oke verdana oke di verdana saya memberikan mungkin 14 atau 15 oke seperti ini dan saya seleksi read text box lalu saya menuju ke event dan saya menuju ke key up oke seperti ini klik 2 kali dan saya disini memberikan web browser 1 .document tag sama dengan read tag box 1 titik tag oke hanya seperti ini dan saya sudah mempunyai html editor saya start debugging dan saya sudah mempunyai tampilan semacam ini dan jika saya paste oke maaf jika saya membuat lagi html dan disini adalah penutup html lalu disini body dan disini adalah penutup body oke lalu h1 dan penutup h1 dan disini adalah saya sudah mempunyai html editor sekarang dan anda bisa membuat ini dan memberikan mungkin style dan disini style lalu disini anda bisa memberikan body dan gunung buka gunung youtube semacam ini lalu disini adalah background dan di background anda bisa memberikan mungkin titik koma dan disini adalah color tag dan disini saya memberikan mungkin dan saya sudah mempunyai semacam ini oke mungkin 333 oke saya sudah mempunyai html editor dan saya membuatnya dengan sangat cepat karena hanya membutuhkan beberapa perintah dan sekian tutorial pembuatan html editor kita lanjutkan ke kasus-kasus pembuatan aplikasi yang lain dengan visual basic 2010 jika anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe dan berlangganan di youtube atau kunjungi asas studio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi disana sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati